yo guys balik lagi di game Genshin Impact Oke tentunya disini kita bakal menyelesaikan teka teki sentuh gagang pedang Oke buat yang belum tahu kalian bisa nonton video ini sampai akhir Nah jadi disini totalnya itu ada 10 ya guys Oke jadi sentuh gagang pedang atau pedang yang berisi listrik ini berada di Yashihori Island Nah jadi cuma di Yashihori Island aja jadi totalnya ada 10 guys yang pertama default memai ini satu akan bisa lihat di map gua ya untuk tanda-tandanya yang kedua ketiga keempat kelima keenam ketujuh yang ini ke-8 yang ke-9 di deket nasoci beach dan yang 10 ini itu bakal mendapat luxurious chest jadi karena gue udah selesaikan kalian bisa cek linknya di deskripsi Nah jadi disini gue bakal mencari 9 pedang yang cuma mendapatkan hidden chest tentunya ya Jadi kalian total mendapatkan 9 hidden chest nanti disini guys Oke untuk caranya itu kalian harus mencari ini guys elektrogranum terlebih dahulu nah disini kita akan ambil dulu Nah setelah itu kita harus tanya atau sentuh atau berinteraksi sama si gagang pedang ini agar kita bisa ini ya agar petirnya terus tersambar kesini dan bakal melawan monster jadi setelah melawan monster samurai kalau masalah kalian bakal mendapatkan hidden chest nah walaupun enggak luxurious chest lumayan untuk menambah persentase eksplorisasi di Yashihori Island ini Oke jadi kita bakal mulai dulu guys ini untuk lokasi yang pertama ada di pot mumai saya jadi kita bakal pindah-pindah nanti nah jadi keluar samurai disini kita bakal hajar dulu gue bakal percepat atau gue bakal skip video untuk melawan musuh ini guys Oke setelah mengalahkan monster atau samurai supaya kalian bakal mendapatkan common chest nah ini dia guys Oke jadi kita bakal pindah ke lokasi yang kedua guys Oke guys untuk lokasi yang kedua itu berada di fort Fujito sebelah ini Oke jadi kita kita bakal ambil elektrogranumnya disebelah sini guys Oke guys untuk lokasi yang ketiga itu berada di di Higi Village jadi pas di dekat patung the seven-nya guys nah disini guys Oke jadi disebelah nih nah sini jadi kita bakal ambil elektrogranumnya terlebih dahulu kita bakal interaksi kebudangan dan kita bakal musuhnya Oke ini dia lokasi yang keempat berada di bawah pohon di Higi Village tepat banget di tulisan Higi Village Oke kalian bisa ambil elektrogranumnya disini guys Hai nah ini dia hai 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 lokasi yang kelima berada di sini guys Nah jadi tadi yang pertama kedua ketiga keempat dan kelima disini Oke jadi kalian bisa ambil elektrogranumnya disebelah sini guys Hai nah ini dia hai 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 lokasi ke-6 berada di sini ya guys saya bakal ambil elektrogranumnya di sini hai 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 lokasi yang ketujuh berada di dekat Jakut Sumayana jadi sini kalian bisa lihat di pinggir pantai ini oke elektrogranumnya dari sebelah sini guys hai 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 Oke guys ini lokasi yang ke-8 di sini ya kalian bisa lihat di map dan elektrogranumnya itu berada di sini guys nah ini dia hai 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 Oke guys ini lokasi yang 9 yang terakhir Nah jadi di sebelah sini ya di dekat Nasuci Beach nah ini elektrogranumnya dari sini kalian sambil dan yang ke-10 itu berada di atas ini Mari kita kesana Nah jadi lu Oke guys jadi kita udah di lokasi yang ke-10 di Mosujin George nah jadi nah ini guys ada 6 pedang tertancap listrik di sini ya 6 pedang tertancap di sini karena gue udah selesai nah disini kalian bakal mendapat Luxurious chest bedanya di sini dapat Luxurious chest guys Oke jadi nanti gue bakal taruh linknya di deskripsi untuk video yang ini ya buat kalian yang belum untuk elektrogranum sebelumnya ada di sini guys Oke jadi disini nanti ada urutan teka-takinya dan melawan dua samurai juga Oke mungkin sekian dulu buat ini guys yang menyelesaikan teka-teki atau misi dibilang ya Oke jangan lupa di like share dan subscribe tentunya Oke semoga membantu dan thanks for watching guys goodbye